Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat agro hari ini kita berbagi informasi bahwa memang Hai pecinta tanaman di Indonesia atau baik di rumah baik di manapun yang ada di Indonesia pasti pernah mengalami kesulitan dalam mengukur dosis kebutuhan dari sebuah pupuk misalnya di petunjuk itu ada tulisannya berikan satu sendok makan atau setengah sendok teh atau satu sendok teh Nah itu kita tan bagaimana sih menentukan dosisnya sebenarnya dosisnya yang pas seperti apa nah disini kita akan bagikan informasinya bahwa ada namanya sendok ukur jika di dalam dunia kita masak ini dibakai untuk mengukur bumbu karam atau mungkin teh atau gula dan sebagainya Nah kita juga bisa manfaatkan untuk mengukur kebutuhan pupuk tanaman nah dalam contoh ini ada pupuk NPK yang kita bisa pahami bahwa satu sendok makan itu seperti ini ini kita sebutnya satu sendok makan nah sebenarnya satu sendok makan itu berapa jadi satu sendok makan yang pernah saya ukur bisa cek di video di sini satu sendok makan itu adalah 10 gram jadi 10 gram itu satu sendok makan itu isinya 10 gram atau 10 mili jadi disini satu gram satu gram sama dengan satu mili satu mili sama dengan satu gram sama ini ini sebenarnya sedoknya ada lima seperti foto disini ini cuma saya buat sampel tiga sendok jadi ada satu kemudian dua setengah lima tujuh setengah sampai 10 jadi levelnya nanti seperti ini nah dua sendoknya lagi dibuat main saya belum ketemu tadi jadi nanti bisa kita lihat pada gambar yang tadi jadi di gambar tadi ada 5 sendok nah ketika kita sudah punya sendok ukur seperti ini akan menjadikan pemberian pupuk kita lebih akurat lebih efektif lebih presisi dan mengurangi terjadinya overdosis jadi tanaman itu sangat bisa overdosis karena manusia juga bisa overdosis khususnya pupuk kimia jadi kalau pupuk kimia itu normal kita baiknya mulai dari dosis kecil jadi mulai dari dosis kecil kalau kondisi tanaman nya bagus naik ke dosis yang lebih besar kalau sudah besar artinya get kondisi tanaman kalau tanaman nya kecil jangan diberi dosis besar tapi ya secukupnya itu bisa nanti diterapkan di tahap-tahap selanjutnya kemudian teman-teman bisa dapatkan sendok-sendok seperti ini di marketplace sudah banyak dijual harganya juga terjangkau ada dua versi satu yang terbuat dari plastik satu lagi yang terbuat dari stainless steel nah pada gambar ini bisa dilihat harganya beda pastinya yang plastik lebih murah lebih ringan kalau yang stainless steel lebih mahal kemudian tahan lama yang pasti bisa dimanfaatkan untuk keperluan ukur lainnya baik untuk keperluan masak buat kuih dan sebagainya yang yang pasti dicuci dulu atau beli dua satu untuk pupuk satu untuk kebutuhan di rumah baik kawan itu dulu review atau informasi tentang sendok ukur yang bisa membantu sobat agro untuk membuat atau pemberian pupuk secara tepat dan akurat baik sampai disini dulu kita bisa lanjut pada video-video selanjutnya semoga bermanfaat terimakasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih